Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih banyak teman-teman yang memasarkan popcornnya itu monoton saja ya di warung-warung saja atau ke pasar saja padahal kesempatannya itu sangat luas pemasaran popcorn apalagi kalau yang cuma di warung sama pasar itu kelas-kelas ekonomi ya keuntungannya kecil ya kalau jumlahnya besar jumlahnya banyak otomatis keuntungan kecil jadi banyak juga cuma kalau kita berisikan kalau kita gabungkan dengan pemasaran yang lain misalnya kayak kita ini ke kolam renang maka akan semakin tambah banyak keuntungannya kenapa karena keuntungan kita kalau nitip di kolam renang itu bisa 100% bisa 100% maka pemasarannya itu hendaknya teman-teman gak usah terfokus pada itu maksudnya warung pasar gitu cobalah lobby ke kolam renang kalau kita membawa dagangan yang bagus nanti kita suruh nyoba penjualnya otomatis mereka kalau udah merasakan ini enak ya maulah dititipi jadi kadang ketakutan di awal itu ya teman-teman mau nyoba masuk ke kolam renang takut gak diterima dan lain-lain coba aja dulu nanti kalau udah merasakannya walaupun kalau hari-hari biasa raminya paling sabtu minggu kalau liburan kan bisa full seminggu full tapi kan ini sudah menambah sebagai hitungan saja misalnya hari sabtu minggu kita bisa habis 100 bungkus kan sudah alhamdulillah banyak bisa dapat keuntungan 150 ribu kalau kita nitip ya jadi pemasarannya ayo teman-teman kembangkan jangan monoton hanya di warung-warung atau toko-toko atau apa namanya pasar-pasar saja pasar tradisional maksudnya ya kembangan ke tempat wisata kita nitip ke toko atau kios yang ada di sana oke teman-teman silahkan langsung untuk lebih jelasnya bisa hubungi saya di 081-328-239660 nanti kita bisa sharing-sharing tentang bisnis popcorn tentang resepnya tips-tips pemasaran dan lain-lain lewat WA saja bisa video call bisa oke semoga bermanfaatnya terima kasih sudah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati